Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke, saya share dulu slide-nya Bisa terlihat Pak Mustakim share-nya? Bisa Pak, saya berdasarkan Baik, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada Fredatek Yang sudah mengundang untuk menjadi narasumber pada pagi menjelang siang ini Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri Dan bagi Bapak-Ibu sekalian peserta webinar Untuk memajukan riset dan penelitian masing-masing Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT Yang masih memberikan kita nikmat kesehatan Sehingga sampai pada hari ini kita masih sehat walafiat Dan terhindar dari wabah COVID yang semakin hari semakin meningkat Dan juga salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Allah SWT Baik, untuk tidak memperpanjang waktu Saya mulai saja presentasi mengenai deep learning Ini dimulai dari 10.48 Mudah-mudahan nanti waktunya pas juga Saya malah khawatir kurang ini sebetulnya Karena sebagian besar sudah disampaikan oleh Mas Fahmi Jadi kayaknya saya kekurangan lahan jadinya ini Tadi sudah mulai dihindarkan materi yang sama juga sebetulnya Tapi ya mudah-mudahan aman lah Baik, ini sedikit latar belakang saya Saya mau nampilkan foto tadi Lagi cari-cari foto di kampus Kayaknya susah juga nyarinya tadi Jadi tidak keburu kayaknya Tapi nantilah Oke Jadi tahun 2000 Saya taham Apa? Di ITB itu kira-kira Juniornya Mas Fahmi Tiga tahun di bawah ya Mas Fahmi Mas Fahmi kalau nggak salah tahun 92 Saya tahun 95 Angkatan 95 Kemudian saya melanjutkan S2 di UI Jurusan Ilmu Komputer Dan terakhir ini sedang ongoing di Tokyo Institute of Technology Jurusan Computational Intelligence and System Science Ya itu saja sekolah ini tentang saya Kita lanjut ke materi Ini adalah grafik yang banyak Kita bisa temukan di internet ya Jadi sebetulnya bidang ilmunya saling beririsan Dan deep learning itu ada di sini Dia masih belum apa istilahnya Masih sangat fokus Masih cakupannya masih kecil Sehingga lingkarannya pun masih kecil Mungkin suatu saat dia akan overlap Di luar lingkaran ini Siapa tahu Saya ganti ke mode laser pointer saja Oke Mungkin kita sudah populer dengan istilah data science Data science include data mining Jadi ilmu tentang data science pun Berkembang seiring dengan Berkembangnya machine learning Secara pesat di Indonesia dan di dunia Jadi ilmu data science ini Adalah kemampuan untuk mempelajari data Dalam jumlah yang sangat besar Jadi kita sudah Dengan kemajuan teknologi internet Kita sudah banyak mempunyai Bukan kita ya Internet ya Internet itu adalah sumber data yang sangat besar Seperti tadi Mas Fahmi bilang Sumber data yang berada di internet itu Bentuknya tidak terstruktur Nah karena itu Ilmu data science ini berkembang Bagaimana kita memining data Menambang data Kemudian mempelajari Data-data dari Semua set yang ada di internet Ada macam-macam setnya Tergantung kebutuhan Misalkan ada data tentang Kesehatan Data tentang bahasa Data tentang video Dan seterusnya Ada banyak sekali Dan kemudian bagaimana kita menemukan pattern Atau menemukan pola Dari data yang banyak tersebut Nanti dari data yang banyak itu Mungkin hanya sebagian kecil Yang berguna dalam Teks atau tugas Atau Fungsi yang akan kita kembangkan Kemudian Bagaimana kita membangun model Model dari Penyelesaian problem Dari Data mining yang kita lakukan Nah kira-kira itulah irisan Nanti antara Data science Dengan bidang Artificial intelligence Yang di dalamnya ada Machine learning Dan ada deep learning Oke ini singkat saja Artificial intelligence secara umum AI itu adalah Bagaimana kita mendesain Software aplikasi Yang Bisa meniru Meniru Kebiasaan manusia Kira-kira seperti itu Misalkan Kita bisa menggunakan Yang namanya Expert system Speech recognition NLP Natural language processing Atau pengprosesan Bahasa alami manusia Kemudian Membangun perception Misalkan Apa ya Perception itu ya Saya agak lupa ini Kemudian reasoning Intuition Dan fuzzy system Ada banyak Dan sebetulnya Ilmu tentang AI itu Umurnya sudah 65 tahun Jadi udah Cukup tua ya Pertama kali Di Apa 1855 Ada papernya Yang pertama kali Apa istilahnya Menyampaikan istilah Artificial intelligence ini Nah kemudian Machine learning Tadi sudah Dibahas secara mendalam Oleh Mas Fahmi Bagaimana kita Mengajari mesin Atau Kita Mengajarkan mesin Untuk belajar Tanpa Secara eksplisit Di program Jadi kita Akan banyak Memberikan Feature-feature Nanti Kemudian Biar machine learning Yang belajar Dari feature-feature Yang kita Berikan Nah Ini Mirip seperti Kalau kita Mau persiapan Persiapan Mau ujian Masuk perguruan Tinggi Misalnya Nah feature-feature Itu kira-kira Apa ya Kisi-kisi Kisi-kisi Untuk Menempuh ujian Nanti soal ujian Aslinya Yaitu Kita terapkan Hasil pembelajaran Kita Terhadap soal Yang aslinya Yang kita Tidak punya kuncinya Jadi nanti ada Kisi-kisi Ada kunci Nah itu yang diberikan Kepada mesin Untuk belajar Kira-kira Seperti itu Dan Untuk Machine learning Sendiri Itu Metodenya Tertentu Dan Metode ini Yang kita Sudah Apa istilahnya Kira-kira Seperti metode Pembelajaran Seperti itu Kira-kira Seperti metode Pembelajaran Bagaimana Belajar A Belajar B Belajar C Nanti kalau Soal tentang A B C Keluar Dengan segera Variasinya Kita bisa Menemukan Cara sendiri Untuk menyelesaikannya Kira-kira Itu yang diharapkan Dari machine learning Jadi tidak harus Kita mengajarkan Secara eksklusif Caranya harus Step A Begini Step B Begini Step C Cara yang Seperti itu Itu adanya Di Conventional Artificial Intelligence Yang Kadang-kadang Rule-nya Kita Buat Secara Handcrafted Dengan Tangan Kita Desain Sendiri Rule-nya Sedangkan Machine learning Dia bisa Misalkan Untuk Rule-based Dia bisa Men-generate Rule-sendiri Contohnya Seperti Decision Tree Random Forest Bagaimana Memilih Beberapa Cara Dari Tree Dan Seterusnya Kemudian Dia Belajar Dari Set Of Data Jadi Dari Sekumpulan Data Dan Terbukti Dia Meng-improve Atau Meningkatkan Hasil Performa Dari Traditional Artificial Intelligence Yang tadinya Dengan Rule-based Dengan Rule-based Dia sudah Menggunakan Data Juga Belajar Dari Data Tapi Sedikit Mengambil Sample Katakanlah Sample Secukupnya Misalkan Kita Mengembangkan Sistem Export Untuk Mendeteksi Penyakit COVID-19 Misalnya Jadi Kalau Ada B, C, D Ada hasil Swap Seperti A, B, C, D Nanti Kita Ambil Sample Sedikit Dan If Sample A Sama Dengan Sekian Atau Rentangnya Di antara Nilai Sekian Maka Kemudian Kita Cek Selanjutnya Di Rule Yang Kedua Di Hasil Pengukuran Yang B If Sample Mengandung B Maka Kita Cek Lagi Yang C Dan Seterusnya Nah Itu Dilakukan Secara Manual Dengan Artificial Intelligence Yang Konvensional Tadi Atau Yang Tradisional Tadi Dan Dengan Machine Learning Itu Rule Nanti Bisa Dijenerate Oleh Mesin Berdasarkan Pembelajaran Yang Dilakukan Terhadap Set data Yang Diberikan Dan Set data Ini Sudah Kita Pilah-pilah Fitur Apa Yang Kita Berikan Kepada Machine Learning Mengenai Fitur Engineering Saya Kira Tadi Mas Fami Sudah Detail Menjelaskan Ada Banyak Sekali Tugasnya Nah Kemudian Deep Learning Itu Sebetulnya Bagian Dari Machine Learning Dia Adalah Subset Dari Machine Learning Orang Bilang Ini Kata Orang Dia Bekerja Seperti Sulap Work Like Magic Wow Magic Jadi Kita Memberikan Data Yang Data Itu Tidak Banyak Kita Utak-atik Kita Hanya Memberikan Data Kemudian Kita Olah Supaya Inputannya Sesuai Dengan Arsitektur Yang Dibutuhkan Sudah Kita Serahkan Kepada Deep Learning Biar Dia Belajar Sendiri Dia Yang Menge-extract Feature-nya Sendiri Kemudian Tiba-tiba Hasilnya Simsalabim Keluar Dan hasilnya Tinggi Bagus Nah Itulah Surprisenya Deep Learning Tapi Deep Learning Ini Ini Bisa Sukses Banyak Sekali Apa Istilahnya Laporan-laporan Keberhasilan Deep Learning Punya Performa Yang Bisa Melampaui Machine Learning Konvensional Misalnya Atau Traditional Artificial Intelligence Atau Metode Yang Lain Itu Disebabkan Karena Dia Belajar Dari Data Yang Sangat Sangat Besar Jadi Kata kunci Huge Size Of Data Jadi Kalau Kita Punya Katakanlah Data Cuma 100 200 Itu Pakai Deep Learning Akurasinya Biasanya Jelek Tapi Kalau Kita Punya Data Misalkan Kita Punya Data Image Ratusan Ribu Jumlahnya Oke Pakai Deep Learning Karena Dia Mengolah Data Yang Sangat Besar Maka Tentu Saja Requirement Hardware Nya Juga Tinggi Kalau Misalkan Dengan Machine Learning Kita Pakai CPU Biasa Misalkan Kita Mengolah Data Dengan Knife Base SVM Atau Decision Tree Dan Seterusnya Mungkin Dengan CPU Biasa Training Nya Hanya Butuh Waktu Semenit Dua Menit Lima Menit Mungkin Paling Lama Tapi Dengan Menerapkan Deep Learning Pada CPU Itu Training Nya Bisa Mungkin Satu Minggu Mungkin Tiga Minggu Tergantung Berapa Besar Data Dan Berapa Kompleks Arsitektur Dari Deep Learning Yang Kita Rancang Nah Seperti Itu Nah Itu Adalah Problem Tersendiri Dari Deep Learning Bagaimana Caranya Kita Belajar Dari Data Dataset Yang Sangat Besar Tadi Dan Dia Akan Mengenerate Feature Sendiri Dengan Kalkulasi Yang Kompleks Dengan Parameter Yang Jumlahnya Ratusan Ribu Juga Yang Harus Dia Optimasi Dan Prosesnya Tidak Lama Nah Oleh Karena Itu Terkenal Deep Learning Membutuhkan Komputasi Yang Cepat Dan Besar Memorinya Besar Memorinya Untuk Komputasinya Jadi Walaupun Kita Punya CPU Misalkan Katakan Saya Punya CPU Octa-Core Ada 8 Paralel CPU Jalan Tetap Saja Tidak Bisa Menjalankan Tugas Learning Dari Deep Learning Ini Jadi Yang Lama Itu Proses Learning Sebetulnya Proses Learning Yang Lama Sedangkan Proses Klasifikasi Nanti Itu Cepat Seperti Machine Learning Biasa Misalkan Dalam 100 Data Yang Akan Diprediksi Misalnya Hanya Membutuhkan Waktu Sekitar Setengah Detik Atau Satu Detik Mungkin Atau Lima Detik Mungkin Paling Lama Tapi Proses Learning Itu Yang Lama Yang Bisa Berhari Hari Bahkan Berminggu Minggu Nah Oleh Karena Itu Deep Learning Itu Memanfaatkan Yang Namanya GPU Graphic Processing Unit Kalau CPU Kalau CPU Kita Tahu Semua Central Processing Unit Itu CPU Adalah Pusat Otaknya Komputer Sedangkan GPU Adalah Otak Komputer Tapi Gunanya Hanya Untuk Menampilkan Display Menampilkan Gambar Di Layar Monitor Nah Kenapa GPU Ini Berpengaruh Biasanya GPU Yang Bagus Itu Yang Punya Prosesornya Sendiri Prosesornya Tidak Numpang Sama CPU Tidak Share Dan Memorinya Juga Sendiri Tidak Share Sama CPU Tidak Share Dengan Memori Fisiknya Mainboard Nah Itu Yang Dibutuhkan Oleh Deep Learning Sebetulnya Research Personal Kita Bisa Melakukan Research Sendiri Tanpa Harus Punya Infrastruktur Yang Bagus Misalnya Dengan Memanfaatkan Computer Game Biasanya Computer Game Itu Mempunyai Processing Unit Yang Keren Yang Kuat Karena Rendering Gambar Di game Itu Kan Harus Cepat Apalagi Game 3D PUBG Dan Seterusnya Yang Tembak-tembakan Balap-balap Mobil Dan Seterusnya Ada Macem-macem Game Yang Kalau kita Main Saja Mikirnya Sudah Rumit Saya Belum Pernah Main Game Yang Bisa Lolos Mungkin Baru Sebentar Sudah Mati Tokohnya Jadi Komputer Yang Apa Yang Biasa Digunakan Untuk Game Yang GPU-nya NVIDIA GeForce Dengan Memory Misalkan 4GB Nah Itu Bisa Dipakai Untuk Research Di bidang Deep Learning Jadi Kita Tidak Perlu Harus Misalkan Beli Server Yang Punya GPU Paralel Misalkan Tidak Jadi Untuk Research Pendahuluan Kita Bisa Mewap Terus Kenapa Dia Deep Learning Ini Istilahnya Booming Ini Karena Google Trends Sebetulnya Google Trends Ini Dia Sukses Berhasil Di Banyak Aplikasi Dan Kita Bisa Nikmati Sekarang Ada Misalkan Ada Google Translate Ada Google Map Ada Apa lagi Ada Macem-macem Ada Google Assistant Banyak Sekali Dan Saya ingat Waktu saya Berangkat S3 Itu 2014 Itu Belum Deep Learning Itu Belum Kedengaran Di Kampus Belum Kedengaran Tapi Sebetulnya Sebelum Itu Sudah 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 Google Google Sendiri Sudah 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 2012 Mungkin Sudah Dan Oleh Para peneliti Di bidang NLP Oleh Mikolov Namanya Mikolov Dia mengembangkan Word to Fact Word Factor Atau Word Embedding Untuk Bagaimana Kita Membuat Feature Dari Kata Kalau kita Mengandalkan Back of Word Misalkan Ini untuk Yang khusus Di bidang NLP Kalau kita Mengandalkan Back of Word Itu Vocabulary Dari kita Ada Ratusan Ribu Jumlahnya Ada Banyak Sekali Katakanlah Kita Bicara Hanya Satu Bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Mungkin Dengan Segala Kombinasinya Dengan Kata Berimbuhan Dengan Name Entity Dan Lain-lainnya Itu Jumlah Vocabulary Yang kita Bisa Generate Dari Teks Yang Banyak Teks Yang Koleksinya Besar Itu Mungkin Bisa Puluhan Ribu Mungkin Sampai 50 Ribu Katakan Seperti Itu Nah Kalau Kita Membangun Vektor Ukurannya 1x50 Ribu Untuk Satu Kata Dan Katakan Satu Kalimat Misalnya Terdiri Dari Sepuluh Kata Misalnya Jadi Kita Punya Vektor Kalimat Ini Hanya Sepuluh Yang Isinya Satu Selebihnya Nol Semua Karena Dari Vocabulary Tidak Semuanya Muncul Di dalam Kalimat Yang Sepuluh Katanya Beda Beda Semua Jadi Hanya Sepuluh Kata Yang Isinya Satu Lebihnya Nol Semua Jumlah Nol Yang Banyak Ini Namanya Sparsity Dan Itu Dari Segi Memori Itu Tidak Efisien Karena Dia Harus Menyimpan Data Nol Yang Banyak Tapi Tidak Bermanfaat Dan Dia Membebani Komputasi Yang Kedua Karena Ngapain Kita Menghitung Nol Kan Hasil Kalinya Juga Pasti Nol Tapi Tetap Harus Belakukan Karena Dia Termasuk Kedalam Feature Nah Embedding Ini Adalah Bagaimana Mengurangi Ukuran Dimensi Dari Vektor Kata Atau Kalimat Yang Tadi Nah Diperkecil Dari Tadi Jumlahnya Puluhan Ribu Menjadi Cuma 50 Atau 100 Atau 200 300 Maksimal Yang Populer Digunakan Nah Mikolov Dari Google Itu Membangkan Word Vector Word To Fact Nama Software Dan Sukses Bahkan Vector Kata Ini Bisa Menemukan Kemiripan Antara Kata Satu Dan Kata Lain Contohnya Antara Raja Dengan Laki-laki Kemudian Ada Ratu Nanti Dia Bisa Nebak Pasangannya Mesti Perempuan Nah Dia Bisa Menembak Seperti Itu Atau Kita Berikan Kepada Dia Informasi Ada Tokyo Kemudian Jepang Ada Indonesia Maka Apa satu lagi Pasangannya Mesti Jakarta Jadi Dia Bisa Menemukan Korelasi Antara Hubungan Kata-kata Nah Itu Salah Satu Trend Sukses Dari Google Dalam Apa Istilahnya Bukan Dalam Front End Tapi Back End Dari Segi Penelitian Fundamental Dan Itu Banyak Sekali Digunakan Dan Banyak Sekali Disitasi Oleh Para Peneliti Peneliti Oke Nah Ini Tadi Sudah Dibahas Oleh Mas Fahmi Metode Metode Pembelajaran Pada Machine Learning Ada Supervised Unsupervised Reinforcement Learning Contohnya Kalau Supervised Dataset Kita Punya Label Atau Punya Kunci Kalau Kita Misalkan Belajar Untuk Persiapan Ujian Kan Kita Harus Dari Contoh Soal Kan Harus Tahu Kunci Kalau Tahu Bagaimana Kita Bisa Tahu Kalau Metode Yang Kita Kerjakan Untuk Menyelesaikan Soal Itu Benar Nah Label Ini Penting Jadi Mas Fahmi Sudah Menyebutkan Bagaimana Kita Mendapatkan Label Dan Ini Dan Dan Karena Kita Perlu Mengumpulkan Data Yang Jumlahnya Banyak Apalagi Kalau Untuk Deep Learning Datanya Puluhan Ribu Bagaimana Membayar Sesuatu Ini Dokumnya Berbicara Tentang Teknologi Tentang Olahraga Tentang Hiburan Misalnya Ini Contoh Regulation Bagaimana Dari suatu Plot-plot Data Scatter Di dalam Ruang Dimensi N Kita Lakukan Denial Regulation Untuk Menemukan Persamaan Garisnya Kira-kira Seperti Itu Kemudian Clustering Bagaimana Kita Mengelompokkan Data Di dalam Ruang Berdimensi N Sehingga Anggota-anggota Kelompok Itu Berada Tepat Di Kelompoknya Dengan Memiliki Ciri-ciri Yang Sama Nah Nanti Ciri-ciri Ini Bisa Kita Manfaatkan Untuk Selanjutnya Kemudian Ini Bagaimana Mempelajari Game Jadi Kalau Bapak-Ibu Tahu Sama Game Ini Game Pesawat Ruang Okasa Nanti Ngembak Disini Ada Laba-laba Ada Pesawat Asing Pesawat Alien Jadi Kalau Bapak-Ibu Tahu Tentang Game Ini Pernah Memainkannya Apalagi Di Televisi Berarti Bapak-Ibu Sudah Tua Karena Anak Zaman Nggak Kenal Sama Ini Kenalnya Sama Yang 3D Yang Tampilannya 3D Kalau Yang Kayak Kenalnya Sama ML Bukan Machine Learning Tapi Mobile Legend Atau PUBG Saya Justru Nggak Kenal Sama Game Seperti Itu Karena Ngeliatnya Aja Kayaknya Susah Oke Nah Ini Kira-kira Perbedaan Antara Machine Learning Dan Deep Learning Secara Fundamental Bedanya Sedikit Sebetulnya Kalau Machine Learning Itu Ada Istilahnya Feature Extraction Tugas Programmer Ini Ada Disini Lebih Apa Istilahnya Lebih Fokusnya Kesinilah Bagaimana Seorang Programmer Bisa Meng-extract Feature Dari Dataset Yang Dipunyai Misalkan Ini Tasknya Plasifikasi Inputnya Gambar Mobil Bagaimana Kita Meng-extract Feature Dari Sebuah Mobil Misalkan Meng-extract Kodanya Meng-extract Bodinya Meng-extract Jendela Dan Seterusnya Ada Banyak Feature Yang Bisa Kita Ekstract Nah Disini Kita Butuh Pengetahuan Pengetahuan Lain Di bidang Image Processing Misalnya Deteksi Edge Deteksi Apalagi Deteksi Warna Deteksi Pola Dan Seterusnya Ada Banyak Sehingga Kita Butuh Pengetahuan Tambahan Di bidang Image Processing Ada Sobel Generator Dan Seterusnya Macem-macem Sobel Generator Sobel Operator Nah Kemudian Kalau Kita Sudah Punya Feature Satu set Feature Baru Kita Berikan Kepada Machine Learning Apakah Itu Menggunakan Naive Base SVM Decision Tree Reno Forest Dan seterusnya Ada banyak Kemudian Keluarlah Klasifikasinya Mobil Atau Bukan Mobil Misalnya Nah Di Deep Learning Kita Berikan Input Katakanlah Tadi Inputnya Image Ya sudah Image Yang kita Berikan Kemudian Deep Learning Yang Meng-extract Fiturnya Sendiri Dia Melakukan Klasifikasi Nanti Berdasarkan Label Yang kita Punya Akan Dibandingkan Kira-kira Hasilnya Benar Atau Tidak Kalau Tidak Benar Dia Lakukan Proses Optimasi Jadi Errornya Diminimize Dia Update Lagi Bobot Dan seterusnya Kemudian Dilakukan Lagi Pembelajaran Sampai Nanti Hasil Akurasinya Tinggi Yang Machine Learning Juga Sama Kalau Tadi Akurasinya Tidak Tinggi Maka Dilakukan Proses Backward Untuk Meminimal Error Nah Disinilah Kesaktiannya Kesaktiannya Deep Learning Jadi tugas Kita Sebagai Programmer Sebetulnya Simple Disini Kita Hanya Membangun Arsitekturnya Deep Learning Kita Tidak Perlu Pusing Sama Operator Sobel Age Detection Deteksi Warna Dan seterusnya Tidak Perlu Pusing Ke Orasan Yang Yang Perlu Kita Cermati Adalah Bagaimana Inputan Ini Semuanya Untuk Semua Dataset Kita Ukurannya Sama Jadi Cuman Itu Saja Jadi Ukurannya Sama Formatnya Harus Sama Misalkan Kita Punya Gambar Mobil Disini Ukurannya 300 Pixel Kali 300 Pixel Kemudian Kita Punya Gambar Pesawat Ukurannya 500 Kali 500 Kita Punya Gambar Sepedah Ukurannya 20 Kali 20 Nah Itu Gak Bisa Dipakai Jadi Gambar Yang Kita Inputkan Itu Ukurannya Harus Sama Jadi Kalau Misalkan Semuanya Sudah Sama Pixel Kali Pixel Sama Kemudian Yang Kedua Dimensinya Juga Harus Sama Kalau Satu Dimensinya Tiga Atau RGB Berwarna Yang Satu Lagi Yang Lain Juga Harus Berwarna Jangan Ada Campur Campur Data Hitam Putih Juga Dimasukkan Jadi Deep Learning Itu Intinya Semuanya Harus Sama Nah Bagaimana Kalau Text Kalau Kita Mengklasifikasi Kalimat Kalimat kan Kata-katanya Tidak Sama Jumlahnya Satu Kalimat Ada yang Sepuluh Kata Ada yang 15 Kata Ada yang 20 Ada yang 50 Ini Bagaimana Sama Harus Disamakan Ukurannya Jadi Kalau Misalkan Textnya Lebih Panjang Dari Inputan Kita Misalkan Inputan Kita Beri Set 30 Kata Kita Punya 50 Di bawah Atau Di atas Yang penting Dipotong Jangan Di tengah Tengah Dipotong Jadi Harus Dipotong Kemudian Kalau Kurang Bagaimana Kalau Kurang Kita Tambah Pading Yang Isinya 0 Atau Vector Yang Isinya 0 Yang penting Total Inputannya Tetap Sama 30 Kata Jadi Kalau Kita Punya Kalimat Jumlah Katanya Kurang Kata Setelahnya Dianggap 0 Atau Tidak Ada kata Nah Itulah Proses Untuk Deep Learning Jadi Kalau Saya Sering Bilang Zaman Sekarang Komputer Sudah Canggih Komputernya Sudah Canggih Jangan Sampai Komputer Itu Tidak Dihargai Dengan Memberikan Tax Yang Simple Kepada Dia Misalkan Ada Adik-adik Mahasiswa Yang TA TA Simple Bikin Misalkan Klasifikasi Penyakit Sizofernia Menggunakan Rule Based Nah Karena Jurnya Rule Based Rule Di Handcrafted Di Desain Manual Jadi If Ini Then Ini If Ini Then If Ini Then If Ini Then Nanti Tree Panjang Sudah Gitu Kita Bingung Mana Dulu Yang harus Dicek Dari Banyak Feature Nah Dari Segi Programmer Itu Programmernya Pusing Mendesain Rule Yang Seperti Itu Kan Kita Pusing Tapi Waktu Dieksekusi Ke Komputer Sangat Cepat Sekali Karena Komputer Jaman Sekarang Sudah Canggih Misalkan Untuk Satu Set Rule Yang Kita Sudah Pusing Membuat Misalkan Ada 150 Rule Coba Kan Pusing Kita Meng Generate Memikirkan Mendesain Rule Untuk Mendeteksi Penyakit A Sebanyak 150 Rule Kan Kalau Terbalik-balik Sudah Hasilnya Pasih Salah Nah Itu Kan Pusing Tapi Begitu Di Eksekusi Sama Komputer Sert Hanya Dalam 0,00 Sekian Detik Selesai Langsung Keluar Hasil Klasifikasinya Nah Kalau Saya Sering Bilang Kepada Mahasiswa Itu Namanya Tidak Menghormati Intel Kalau Yang Punya Komputernya Intel Karena Dia Dikasih Task Yang Simpel Jadi Untuk Menghormati Prosesor Yang Sudah Canggih Berikan Dia Tugas Yang Agak Susah Misalkan Machine Learning Sukar-sukar Kasih Deep Learning Biar Dia Panas Sekalian Itu Prosesor Nah Ini Basic Arsitektur Dari Deep Learning Saya Bilang Disini Basic Arsitektur Karena Pada Dasarnya Kebanyakan Arsitektur Itu Dikembangkan Berdasarkan Arsitektur Dasar Seperti Ini Yang Pertama Namanya MLP Bisa Kita Jadi Kalau Ada Nanti Istilahnya MLP Atau DNN Atau Dance Layer Itu Sama Yaitu Arsitektur Dengan Deep Neural Network Atau Multi Layer Perceptron Atau Dance Layer Density Layer Itu Sama Itu Artinya Neural Network Biasa Tapi Layer Hidden Ditambah Ukuran Layer Hidden Ada Banyak Kemudian Node Nod Nod Banyak Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Masih Saat Ini Masih Riset Mengembangkan Katakanlah Didulnya ANN Artificial Neural Netto Itu Sebetulnya Ini Sama Tapi Masih Single Layer Kemudian Coding Manual Kemudian Backpropagation Nya Juga Manual Itu Menyusahkan Diri Sendiri Kalau Saya Bilang Mending Kita Pakai Arsitektur Deep Learning Mau Nanti Hidden Layernya Satu Silahkan Mau Hidden Layernya Banyak Silahkan Mau Jumlah Node Banyak Silahkan Kita Tinggal Bangun Arsitekturnya Biar Komputer Yang Menyelesaikannya Jadi Simple Sekali Yang Perlu Kita Lakukan Hanya Disini Bagaimana Inputannya Jumlah Inputan Itu Sesuai Dengan Arsitektur Yang Kita Bangun Itu Saja Kemudian Biarkan Dia Bekerja Hasilnya Wish Yang Sama Bim Keluar Dan Mungkin Kalau Datasetnya Bagus Akurasinya Tinggi Sekali Kemudian Arsitektur Yang Kedua Ini Convolutional Neural Network Atau CNN Dia Bekerja Berdasarkan Konsep Konvolusi Nah CNN Ini Adalah Arsitektur Yang Banyak Berhasil Di Bidang Image Processing Ada Juga Diterapkan Di Bidang Text Tapi Menurut Pengalaman Yang Pernah Saya Coba Dan Yang Profesor Saya Apa Istilahnya Sampaikan Kasih Feedback Rata-rata CNN Itu Tidak Bagus Untuk Text Processing Kalaupun Ada Yang Bagus Itu Kebetulan Dan Saya Sudah Menguji Coba Dan Teman Lab Saya Yang Dari Cina Menguji Coba Dan Seperti Itulah Kira-kira Kalau Untuk Text Oke Konsep Konvolusi Sendiri Itu adalah Perkalian Point-wise Antara Dua Matrix Bukan Point-wise Element-wise Antara Dua Matrix Maksudnya Misalkan Kita punya Matrix 2x2 Kita Lakukan Operasi Konvolusi Artinya Dari Matrix A Matrix B Yang Dikalikan Bukan Baris Kali Kolom Seperti Perkalian Matrix Biasa Tapi Ini Perkalian Konvolusi Yang Dikalikan Adalah Element-wise Jadi Kalau Dia Posisinya Di Sudut 1,1 Koordinatnya Dikalikan Dengan Matrix B Di Koordinat 1,1 Juga Nanti Hasilnya Ditempatkan Di Katakanlah C Sama Dengan A Konvolusi B C Posisi 1,1 Ya Hasil Perkalian Dari Elemen Di Posisi 1,1 Jadi Perkaliannya Simple Tidak Seperti Perkalian Matrix Yang Kita Harus Hapalkan Baris Kali Kolom Kalau Jumlah Tidak Sesuai Dimensinya A Kali B Yang Ini B Kali C Kalau B Disini Sama B Yang Hasil Perkalian Tidak Cocok Itu Pasti Tidak Bisa Dikalikan Nah Kalau Convolusional Caranya Adalah Kedua Duanya Harus Sama Ukurannya Begitu Karena Dia Perkaliannya Elemen Wise Jadi Ukuran Filter Disini Disini Ada Filter Dan Ini Komponen Image Itu Harus Sama Sehingga Kalau Di CNN Kita Mengevaluasi Image Itu Kita Lakukan Disini Kita Bentuk Spasial Window Window Kecil Yang Ukurannya Sama Dengan Ukuran Filter Misalnya Nah Kemudian Kita Apa Istilahnya Kita Lakukan Operasi Konvolusi Di Seluruh Pixel Pada Gambar Jadi Nanti Screeningnya Mulai dari Titik Di Ujung Sini Sampai Sini Kira Kira Seperti Itu Nah Nanti Dari Situ Dari Proses Konvolusi Ini CNN Dia Bisa Mengenerate Features Dari Gambar Kucing Ini Misalnya Misalkan Features Ada Feature Telinga Ekor Warna Bulu Kaki Bentuk Hidung Bentuk Mata Dan Seterusnya Itu Secara Otomatis Secara Gimana ya Jadi kita Excited Melihat Cara kerjanya Kok bisa Padahal Kalau kita Menggunakan Metode Konvensional Misalnya Kita harus Lakukan Edge Detection Disini Color Detection Disini Dan Seterusnya Mungkin Deteksi Segitiga Deteksi Lingkaran Macem-macem Nah Dengan CNN Itu Tidak Perlu Pusing Pusing Lagi Programmer Oke Kemudian Arsitetur Yang Lain Adalah Deep Learning RNN Recursive Neural Network Atau Recurrent Neural Network Sama Intinya Itu Dia Dipakai Berulang-ulang Secara Recursive Nah Ini Istilah Namanya Ini Nanti Metodenya Bisa Macem-macem Kita Bisa Lihat Ada Yang Menggunakan Untuk Blok RNN Ini Ada Menggunakan GRU Misalnya Ada Menggunakan LSTM Nanti Ada Bidireksional Misalkan Ini kan Arahnya Satu Rambatannya Ke Kanan Misalkan Kalau Bidireksional Nanti Ada Arah Rambatan Ke Kiri Jadi Dari Dua Arah Nah Inputannya Di bawah Disini Nanti Outputnya Di atas Nah Ini Juga Arsiteturnya Macem-macem Bisa Multi Input Multi Output Bisa Single Input Jadi Inputnya Satu Multi Output Outputnya Banyak Atau Multi Input Single Output Bisa Seperti itu Jadi Macem-macem Oke RNN ini Sukses Dikembangkan Dalam Bidang Bahasa Alami Pengolahan Bahasa Alami Manusia Atau Natural Language Processing Jadi Ini Spesialnya Di bidang Image Ini spesialnya Di bidang Text Jadi Kalau kita Lihat Atau Baca-baca Paper Dan RNN Itu Kebanyakan Di bidang Text Processing Sedangkan CNN Itu Kebanyakan Di bidang Image Processing Nah Ini Saya Mau Memperlihatkan Ini ada Video Bagus Karena Yang Apa Yang Mengikuti Webinar ini Beragam Dan Seperti Tadi Mas Fahmi Sampaikan Tidak Semuanya Mungkin Punya Minha It's based on top of the Microsoft intelligence API's which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones but also on the pivot head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and talk and there's no response and you think, is everyone listening really well or are they half asleep and you never know. Okay, nanti videonya akan saya share di slide, saya tuliskan link-nya, nanti Bapak Ibu bisa lihat full-nya. Nah, ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggambungkan antara image processing dan text processing. Di situ ada proses pendeteksian image, kemudian di convert menjadi text, menceritakan image itu tentang apa, dan kemudian dari text di convert lagi kepada speech. Jadi ini berguna untuk blind person atau membantu orang-orang yang tidak bisa melihat untuk memahami dunia sekitar. Nah, aplikasinya bisa Bapak Ibu install, namanya Seeing AI, melihat AI gitu ya. Bisa di Apple, iPad misalkan atau di Android ya, Apple iPad atau iPhone atau di Android. Nah, ini saya sudah install tadi malam dan saya coba jalankan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, jadi software ini bisa mendeteksi pertama objek, objeknya apa, kemudian jaraknya berapa dari kamera kita. Tadi disebutkan jaraknya misalkan tadi 2 feet atau 60 cm tadi ya. Dan nanti dia juga selain bisa mendeteksi orangnya laki-laki perempuan dan memperkirakan umurnya dan juga bisa memprediksi emosinya sedang apa gitu ya. Ada netral, ada sedih, ada marah mungkin ada surprise dan seterusnya. Nah, saya cobakan juga ke kartun ya, ke kartun. Nah, jadi dia keluarkan semua kemungkinan yang mungkin ya, bisa kartun, bisa boneka, gini gitu. Nah, ini contohnya aktivitas orang. Nah, ini dia bisa mendeteksi baliho juga rupanya. Oke, nanti ini juga saya akan upload ke YouTube supaya bisa dilihat uji cobanya. Jadi, jadi intinya AI itu sangat bermanfaat khususnya dengan deep learning itu aplikasi-aplikasi yang dikembangkan itu sekarang sangat variatif ya. Dan sangat bisa membantu banyak orang untuk, apa namanya, membantu banyak orang untuk segala kebutuhan sehari-hari. Nah, ini contohnya yang tadi ya, yang kita lihat tadi. Ini adalah challenge atau kompetisi di bidang image processing bagaimana dari suatu image kita bisa menceritakan isinya apa. Contohnya di sini ada gambar monitor. Nanti data setnya berbentuk ada gambar, kemudian ada teks yang menjelaskan gambar itu tentang apa. Misalkan gambar ini adalah a computer screen with a Windows message about Microsoft license term. Bagaimana kita mendeteksi ini gambarnya seperti ini ceritanya gitu. Nah, misalkan yang lain ini misalnya. A photo taken from a residential street in front of some homes with a stormy sky above. Jadi di sini ada, apa ya isinya, stormy, ada, apa tuh, badai gitu ya. Kira-kira langitnya berbadai gitu lah kira-kira. Nah, ini adalah bentuk task yang tadi menghasilkan software, apa namanya, scene AI tadi ya. Jadi scene AI itu maksudnya melihat dengan AI. Jadi melihat dengan bantuan AI. Ini untuk membantu orang-orang yang tidak bisa melihat. Untuk mengetahui keadaan sekeliling begitu kira-kira. Nah, ini adalah data set yang lain ya. Yang berbentuk question answer data berdasarkan image yang membantu orang-orang yang tidak bisa melihat. Contohnya, ini ada gambar apa ya, foundation ya, atau bedak, apa istilahnya. Ini, kaum ibu yang tahu ini. Jadi apakah foundation ini ada sunscreennya misalnya. Jadi dengan membaca teks di sini nanti, itu bisa di-generate jawabannya yes misalnya seperti itu ya. Karena ada sunscreen tulisan di sini. Nah, itu akan membantu orang-orang yang tidak bisa melihat. Misalkan bagaimana mengenali uang gitu ya. Kan kadang-kadang orang yang tidak melihat itu kan sering ditipu ya. Pegang uang 50 ribu dibilang cuma 10 ribu gitu kan. Nanti kembaliannya ya sedikit gitu ya. Nah, ini juga membantu. Bagaimana mengetahui komposisi dari suatu minuman atau makanan, kaleng, dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa kompetisi di bidang image ya. Ada detection, ada key point. Jadi saya akan cepat saja nanti silahkan dibuka ke sini di dataset-nya. Koko dataset ini dikembangkan oleh Microsoft ya. Dan kolaborasinya untuk task bidang deteksi image ya. Kemudian ada image clay, ini juga sama ya. Ini untuk medical caption ya. Misalkan di sini ada gambar image medis untuk mendeteksi, bukan mendeteksi, untuk memberikan caption ya. Ini image tentang apa? Misalnya tentang cancer atau tentang yang lain dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kerja image captioning misalkan? Tadi kita sudah lihat contoh aplikasinya dan bagaimana di dalamnya dengan deep learning ya. Dan saya yakin kalau kita cek ke paper-paper laporan dari kompetisi tersebut, itu rata-rata suksesful partisipannya menggunakan deep learning. Contoh di sini image captionnya adalah gambar jerapah ya. Nanti outputnya jerapah sedang berdiri misalkan. Jerapahnya banyak ya. Oke. Nah, di sini diberikan arsitektur CNN ya. CNN kemudian disambung dengan arsitektur LSTM. LSTM ini adalah RNN. Kenapa? Karena RNN itu untuk membangkitkan output yang banyak tadi ya arsitekturnya kalau kita ingat sebelumnya. Jadi di sini tugas kita adalah membangun arsitektur ini. Nanti kita punya input image semuanya nanti disamakan untuk data training ukurannya 224 x 224 x 3 pixel. Kita masukkan ke convolutional network. kemudian kita masukkan ke recursive neural network. Nanti data captionnya ya. Kita kan punya data caption ya tadi di labelnya gitu. Sebagai label adalah data caption. Nanti data captionnya kita berikan sebagai output. Nanti dari sekian puluh ribu dataset, contoh image yang di training di arsitektur ini, maka untuk gambar baru dia bisa mengenerate text sendiri nanti di sini. Nanti output di proses predictionnya nanti software kita ini bisa mengenerate text atau memprediksi ini gambar apa gitu kira-kira. Nah itu cara kerjanya. Simple ya. Nah tugasnya di sini, membangun arsitekturnya. Oke. Nah ini contoh-contoh papers ya laporan tentang image caption ya. Image caption generator using deep learning overview of image click caption 2017. Nanti di sini kita lihat partisipannya mencapai skor berapa. Kemudian what is the role of recurrent neural network, RNN in image caption generator. Tadi role-nya apa? Untuk membangkitkan text-nya ya. Nah di sini ya role-nya, RNN di sini role-nya. Atau tugasnya. Oke. Kemudian tadi di software Scene AI tadi juga. Scene AI ada face recognition. Bagaimana dia bisa mendeteksi wajah orang dan emosinya seperti apa gitu ya. Dan di contoh video developer Microsoft tadi. Bahwa ini adalah real case ya. Bahwa aplikasi Cine AI ini di integrasikan dengan kacamata. Misalnya tidak bisa menyebut Google Glass ya. Karena tadi tidak disebut merknya. Dengan kacamata cerdas lah seperti itu ya. Nanti kameranya ditempel di sana dan speaker sekali prosesornya ditempel di sana. Loh katanya tadi kan butuh requirement hadur yang besar. Mana bisa kita menaruh GPU di kacamata gitu. Nah itu tadi yang saya sebutkan. Bahwa untuk komputasi learning memang butuh GPU. Tapi untuk prediction itu tidak butuh GPU. Hanya CPU aja cukup. Ya. Karena CPU sekarang ukurannya kecil-kecil kan. Contohnya CPU yang ada di handphone ya. Itu kan kecil. Itu bisa ditaruh di kacamata gitu. Jadi learningnya nanti di server yang besar misalkan. Untuk mempelajari ribuan puluhan ribu sampel. Kemudian nanti hasil model yang di-generate disimpan di kacamata. Seperti itu. Oke. Nah ini juga rata-rata menggunakan arsitektur neural network ya. Dengan menggunakan convolution neural network. Nanti di belakang. Nah ini ada max pooling. Max pooling ini adalah arsitektur dari DNN ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat tadi saya yang pertama. Ada tiga arsitektur dasar tentang deep learning. Yang pertama itu adalah DNN ya. Atau istilahnya multilayar perceptron. Atau bisa disebut max pooling layer. Atau bisa disebut density layer. Macam-macam namanya. Tapi barangnya itu juga yang sama. Nah jadi disini adalah gabungan dari konvolusi dan multilayar perceptron. Atau NN biasa gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah ini beberapa paper tentang facial recognition. Ada banyak sekali paper-paper dan metodenya dan bagaimana mereka meningkatkan akurasi dengan teknik-teknik tertentu yang disuntikkan ke dalam arsitektur deep learningnya. Oke. Nah ini sekarang kita berpindah ke natural language processing. Sampai Ciao. So what you're going to hear is the class assistant actually calling her in, so let's get your appointment when you're in class assistant. Okay, we have a 10 o'clock, can I have a 10 o'clock? Yeah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah main-main dengan Google Assistant. Jadi yang tadi diceritakan itu adalah real case di mana Google Assistant melakukan, menelpon secara nyata salon di suatu tempat. Jadi menanyakan jadwal apakah jam segini kosong, kemudian layanan apa yang diinginkan, dan seterusnya. Dan menariknya, bahasa yang dikeluarkan, text to speech yang sudah dikeluarkan oleh Google Assistant tadi, itu punya intonasi yang seperti orang biasa bercakap-cakap gitu ya. Jadi dia bisa mendeteksi nuansa percakapan gitu ya. Seperti tadi kan dia membalas, tunggu sebentar ya, kata petugas salonnya. Kemudian Google Assistant bilang, hmm gitu ya. Nah, yang seperti itu kalau kita bandingkan dengan Siri, Siri kan produknya Apple ya, kayaknya Google itu sudah jauh meninggalkan Siri ya. Kenapa? Karena kalau kita sering main Siri juga, Siri itu masih kayak flat gitu ya. Intonasinya masih belum, dia belum bisa membaca nuansa seperti itu. Dan, apa ya, koleksi percakapan yang dimiliki oleh Google pasti jauh lebih banyak dari Siri. Kenapa? Google dia punya dataset yang sangat-sangat besar. Dataset percakapan juga dia banyak. Dia bisa belajar dari, katakanlah dia bisa belajar dari data percakapan di video misalnya. Kemudian dia transcription menjadi text. Nah, dari situ dia lakukan learning untuk membuat, apa istilahnya ya, text untuk percakapan ya. Bagaimana komputer bisa menjawab pertanyaan atau memberikan respon terhadap kata-kata atau instruksi atau kalimat yang diberikan kepadanya oleh orang, seperti itu. Nah, dia belajar dari data percakapan tersebut. Jadi, ada banyak sekali data percakapan yang dimiliki oleh Google dibanding dengan Apple. Ya, mungkin ini keuntungan Google sebagai, pertama dia bergerak di mesin pencari ya. Kan kita tahu semua bahwa sukses Google pertama kali adalah mesin pencari di mana dia bisa mencari dokumen yang paling relevan, yang paling cocok dengan keinginan kita atau dengan query yang kita inputkan, mengalahkan mesin pencari yang lain. Nah, dari situ Google meng-crawling banyak sekali data di internet. Dan sampai saat ini pun data video, kalau nggak salah saya itu YouTube itu juga sudah jadi miliknya Google itu. Nah, sehingga dia punya banyak sekali koleksi data percakapan yang dia bisa belajar. Dia bisa berikan kepada infrastruktur mesin learningnya untuk membangun sebuah model. Nah, disitulah menangnya Google. Nanti Bapak-Ibu boleh lihat atau boleh coba sendiri ya, jasa masing-masing, aplikasi Google Assistant, apakah itu di Android-nya atau di iPad atau iPhone-nya. Oke, ini nanti saya share juga. Waktunya 2 menit lagi, Pak. Berapa menit lagi? 2 menit, Pak. Dua menit, oh saya kira 11.50 habisnya tadi. Oke, ini saya uji coba ini antara Google Assistant dengan Siri. Saya suruh Google Assistant ngomong, kemudian Siri mendengarkan, kemudian Siri ngomong, Google mendengarkan gitu ya. Nanti kira-kira seperti apa percakapannya. nanti saya akan share juga di YouTube gitu ya. Nanti silakan, silakan Bapak-Ibu lihat videonya. Lucu gitu. Oke, tadi berapa menit lagi, Pak Takim? 2 menit, 2 menit, Pak. 2 menit ya? Wah, ini masih ada 6 slide ini. Saya kebut aja nih kalau gitu. Oke, ini adalah beberapa touch di bidang text processing atau NLP. Pertama, text generation. Bagaimana dari dokumen yang panjang, kita ringkas menjadi dokumen yang pendek atau summarization. Kita bentuk ringkasan. Arsitekturnya bisa menggunakan RNN, misalkan ya di sini ada encoding-decoding. Jadi, arsitekturnya dasarnya ada encoder dan decoder di sini. Jadi, di sini ada, katakanlah, ini contohnya machine translation ya. Jadi, ada banyak sebetulnya. Jadi, dengan arsitektur seperti ini, kita bisa melakukan machine translation atau bisa melakukan dokumen summarization. Misalkan di sini ada 50 kata, kita ekstrak jadi 1 kalimat, 1 kalimat, 10 kata misalnya. Nah, itu bisa dengan menggunakan arsitektur ini. Atau nanti kita kembangkan seperti ini ya. Ada seperti untuk aplikasi question answering. Di sini ada pertanyaan, di sini adalah jawaban. Kemudian kita training dengan CNN misalkan. Kemudian hasilnya kita lakukan flattening dengan menggunakan multilayer perceptron, kemudian hasilnya apa. Cocok nggak antara pertanyaan dengan jawabannya misalnya? Seperti itu. Kemudian ada lagi text classification. Ini menggunakan, katakanlah ini dengan arsitektur CNN, ada klasifikasinya positif, negatif, dan netral. Kemudian misalkan ini kita melakukan klasifikasi yang banyak kelas ya, multi-class classification misalnya. Bisa juga. Contohnya dengan menggunakan ini. Ini adalah contoh-contoh arsitektur saja. Dan arsitektur ini pada dasarnya bisa kita kembangkan dari dasar arsitektur deep learning yang tadi saya sampaikan. Ada RNN, ada CNN, dan ada multilayer perceptron. Nah, ini untuk text clustering. Bagaimana kita meng-cluster dokumen dalam ruang berdimensi N misalnya. Nah, di sini penelitiannya dia menggunakan beberapa metode dengan LSTM, semi-CNN, semi-LSTM, CNN representation, network learn, dan seterusnya. Ada banyak metode yang bisa diuji coba. Nah, ini contoh-contoh paper di dalam deep learning. dan seperti juga image, di text juga banyak kompetisinya. Dan inilah yang menyebabkan deep learning itu naik down atau populer di dalam dua task ini, image dan text. Adanya kompetisi di dalam bidang masing-masing. Contohnya di sini ada di Kodalab ya. Ada kompetisi namanya DevEval ya. Bagaimana kita mengevolusi definition, mengekstrak definition, definisi dari text yang bebas. Nah, tadi di contoh, saya nggak sempat perlihatkan videonya. Kita bisa tanya ke Google juga, tanya ke Google Assistant. Apakah matahari termasuk bintang? Nah, nanti dia akan mengekstrak definisi bintang apa misalnya. Bintang adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu produk dari DevEval misalnya. Kemudian ada lagi syertas namanya implicit emotion. Implicit emotion detection. Bagaimana kita mendeteksi emosi di dalam text, tapi secara implicit. Kalau explicit mungkin bisa dengan mendeteksi emoticon yang ada. Tanda senyum atau cemberut dan seterusnya. Tapi secara implicit. Nah, ini mungkin berkaitan dengan sentiment analysis nanti ya. Bisa kita manfaatkan. Nah, bagaimana kita mendeteksi emosi di dalam text secara implicit. Ini ada kompetisinya juga. Nah, ini take home message. Kira-kira dari gambar ini. Apa text yang bisa kita perbuat ini? Atau tugas yang bisa kita lakukan dengan deep learning? Ini ada gambar, ada gedung ya. Mungkin di sini belakangnya ada orang, ada tulisan. Mungkin di sini kita bisa lakukan pertama face recognition ya. Ada berapa jumlah orang di sini. Kemudian mungkin pattern recognition. Bagaimana motif batiknya di sini gitu ya. Kemudian emotion detection. Ini emosinya apa? Senyum atau cemberut atau normal gitu ya. Kemudian text detection misalnya. Bagaimana apakah ada caption di sini? Misalkan ada ternyata tulisan judulnya PPI Tokodai Batik Day misalnya gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak yang bisa kita lakukan. Mungkin ada satu lagi. Tadi image captioning. Di sini menyatakan orang berpose untuk kamera misalnya. Tadi ya seperti outputnya seeing AI gitu. Oke. Nah, dari mana kita memulai? Kalau Bapak Ibu tertarik dengan deep learning ya. Dari mana kita mulai? Pertama baca buku, baca paper, baca popular article tentang deep learning. Kemudian ikuti contohnya. Deep learning ini contohnya banyak sekali di internet. Karena dia populer ya. Dan contohnya banyak. Kita bisa ikuti. Kita bisa kemudian download data setnya. Data setnya juga banyak yang untuk belajar. Kemudian kita bisa melakukan eksperimen dengan kompetisi-kompetisi pada tahun-tahun yang lalu. Nanti kita cek hasil kita seberapa bagusnya dibanding dengan partisipan yang lain. Nah, kira-kira itu kalau ingin belajar deep learning. Oke, Mas Takim. Ini waktunya lewat 3 menit. 11.43. Baik, terima kasih. Apa yang sampaikan Pak Suria, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat untuk kita semua.